Hai 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 kembali lagi di Abah Kazumi Channel Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Nihongo Somatome Grade N4 Kita hari ini masuk ke minggu kedua ya Setelah kita pelajari minggu pertama Kemarin ada hari pertama sampai hari ke-6 Nah di minggu kedua pun kita akan belajar hal yang sama Dalam artian satu minggu itu ada 6 bab Jadi ada hari pertama kedua ketiga keempat dan seterusnya ya Sampai ke hari ke-6 Oke ada apa sih di pelajaran hari ini Sebelum kita masuk ke pembelajarannya Kembali saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Aik kita masuk saja ke pembelajaran hari ini Yang pertama Kita akan dihadapkan dengan macam-macam ungkapan harus Dalam bahasa Jepang Jadi untuk mengungkapkan kata harus Atau harus melakukan Itu ada banyak ya Minasang ya Sebetulnya di Minani Honggo pun kita sudah belajar Ya beberapa saja gitu Seperti Nakereba Nari Maseng Kemudian Naito Kemudian apalagi ya Hanya dua ya Atau tiga gitu Saya lupa yang di Minani Honggo Hai kita Cek dulu yang disini ada apa Yang pertama disini ada Nakereba Naranai Atau Nakereba Narima Seng Untuk syaratnya Disini ada Kata kerja Kata kerja Bentuk Nai Nai Nainya I Nai Kok jadi ngaco sih Hai Dari kata nai I-nya dihilangkan Atau dicoret Diganti dengan Kereba Narima Seng Hai contoh Disini ada Benkyo Sina Kereba Narima Seng Benkyo Sina Kereba Narima Seng Artinya harus belajar Kemudian yang kedua Ada Nani Nani Naku Tewa Ikenai Nani Nani Naku Tewa Ikenai Ini pun sama Syaratnya Ada Doshi Naikei Atau kata kerja Bentuk Nai I-nya dihilangkan Diganti dengan Kutewa Ikenai Contohnya Konsuwa Nichiyo Bimo Kaisani Ikanaku Tewa Ikenaseng Konsuwa Nichiyo Bimo Kaisani Ikanaku Tewa Ikenaseng Minggu ini Hari Minggu pun Harus pergi ke kantor Atau Harus masuk Kerja Hai Kemudian yang ketiga Ada Naito Ikenai Syaratnya sama Doshi Naikei Atau kata kerja Bentuk Nai Ditambah To Ikenai Untuk yang Nai To Ikenai I-nya tidak dihilangkan Minasang Contohnya Kusuri O No Manai To Ikenaseng Harus Minum Obat Kusuri O No Manai To Ikenaseng Nah Kenapa sih ini Jadi artinya Harus Dari mana Asalnya Minasang Sebetulnya Kalau Minasang Perhatikan Ini sebetulnya Agak ini ya Agak jauh banget Penjelasannya Karena Apa Ini kita Pakainya Ilmu Matematika Di Matematika Negatif Tambah Negatif Itu Positif Nah Minasang Bisa lihat Disini Nai Nai Atau Maseng Nah Ini Sama Ini Negatif Syarat Di depannya Naik K juga Ini Negatif Juga Ya kan Nah Kita buktikan Juga Di Tengahnya Ada Kereba Kereba itu Kalau di Jokeng K itu artinya Kalau Iya enggak Kemudian Ada Lagi To Ya To Itu Kalau Juga Nah Maka Kalau Diartikan Ini Kan Nari Maseng Nari Maseng Itu Tidak Jadi Tidak Jadi Kalau Tidak Berarti Harus Nah Seperti Itu Minasang Ini Pun Sama Tidak Boleh Ikenan Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Tidak Kalau Ini Tidak Boleh Tidak Berarti Harus Itu Simple Ya Aik Kita lanjut Ke pembahasan Yang kedua Ada Macam-macam Ungkapan Kata Harus Dalam Bahasa Jepang Secara Nonformal Nah Sebetulnya Ini Adalah Kata Lain Dari Yang Tadi Yang Tadi Itu Ada Nakereba Narimase Disini Ada Nakya Ini Biasanya Untuk Kayuwa Untuk Kayi Kayuwa Nakereba Narimase Itu Nakya Kayuwa Dengan Temen Dengan Usianya Yang Di bawah Kita Itu Pakai Nakya Untuk Syarat Sama Dosi Naikei Kemudian I Dihilangkan Diganti Dengan Kia Contohnya Bengkios Nakya Harus Belajar Kemudian Yang Kedua Ada Nakuca Nakuca Itu Sama Dengan Nakutewa Ikemase Namun Yang Bedanya Disini Ada Nakuca Ikenai Ikenainya Boleh Di Ungkapkan Boleh Tidak Ya Contohnya Konsua Nichyo Bimo Kaisani Ikan Nakuca Minggu Ini Hari Minggu Pun Harus Pergi Ke Kantor Atau Harus Masuk Kerja Kemudian Ada Naito Ikenai Untuk Naito Ikenai Ikenainya Boleh Tidak Diikutkan Nah Kalau Untuk Futsu Itu Biasanya Tidak Diikutkan Jadi Cukup Dengan Naito Contohnya Kusuri O Noma Naito Hai Kesgi Nah Yang Berikutnya Kita Dihadapkan Dengan Pembelajaran Tentang Ungkapan Boleh Nah Boleh Itu Ada Banyak Ya Minasang Disini Ada Beberapa Contoh Yaitu Dengan Menggunakan Pola Nani Nani Temo I Contohnya Hai Temo I Deska Boleh Saya Masuk Nah Ini Bisa Digunakan Untuk Meminta Izin Saratnya TK Ditambah I Hai Temo I Deska Contohnya Itu Hai Temo I Deska Bolehkah Saya Masuk Ini Bisa Dipakai Untuk Izin Kemudian Yang Kedua Ada Naku Temo I Ini Biasa Kalau Di Minani Honggo Itu Diartikannya Tidak Usah Atau Tidak Perlu Untuk Saratnya Naikei I Diganti Dengan Kute Jadi Naku Temo I Contohnya Kon Temo I Desu Kona Kutemo I Desu Boleh Tidak Datang Atau Tidak Usah Datang Kemudian Disini Di bawahnya Ada Lawannya Lawan Dari kata Boleh Yaitu Tidak Boleh Ungkapan Tidak Boleh Disini Dengan Pola Kalimat Nani 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 Tewa Ikenai Syaratnya Tkei Wa Ikenai Contohnya Pengo Sukat Tewa Ike Maseng Tidak Boleh Menggunakan Pulpen Pengo Sukat Tewa Ike Maseng Tidak Boleh Menggunakan Pulpen Hai Berikutnya Ada Macam-macam Ungkapan Harapan Disini Ada Toi Tarai Dan Bai Kalau Toi Itu Syaratnya Futsuke Ditambah Toi Contohnya Ame ga furanai Toi Desne Semoga Tidak Hujan Nah Ini kan Ada harapan Dari si pembicara Moga aja Tidak Hujan Kemudian Ada Tarai Syaratnya Takei Ditambah Rai Contohnya Shigo Toga Hayaku Mitsuka Tarai Desne Mudah-mudahan Cepat Menemukan Pekerjaan Ini ada Harapan Juga Untuk Orang Lain Cepat Dapat Kerja Kemudian Yang ketiga Ada Bai Ini yang Digunakan Jokengkei Ditambah I Contohnya Haha Nobyokiga Hayaku Naoreba I Desne 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 Ulang Haha Nobyokiga Hayaku Naoreba I Desne Nah Ini harapan Si pembicara Semoga Ibu Cepat Sembuh Atau Saya Pengen Ibu Cepat Sembuh Saya Pengen Ibu Cepat Sembuh Dari Penyakitnya Seperti itu Minasang Semoga Selalu Tidak Puas Semoga Selalu Ingin Terus Belajar Maaf Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Salah Kata Atau Belepotan Cara Ngomongnya Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima